Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Pramuko, tukang donat dari parung itu bertertua di semester dan sekarang sedang belajar bahasa Inggris baru 3 bulan di kampung Inggris Paris dan dalam hidup ini ternyata kita perlu melakukan maintenance distance penjagaan darah, penjagaan jarak terhadap keseharian kita terhadap aktivitas kita sehari-hari Saya selama ini sudah 3 bulan lebih, hampir 3 bulan setengah itu melihat Jakarta dari perspektif yang lain yaitu dari perspektif kampung Pare 40 tahun jaraknya saya sedang belajar bahasa Inggris dibanding teman-teman saya anak-anak SMA yang 18 tahun 17 tahun, gurunya ada yang 18 tahun, ada yang 25 tahun jadi saya paling senior ya, paling tua disini tapi karena kita mengikuti alunan irama suara dari Rasulullah SAW tuntutlah ilmu sejak buayaan hingga ke kaki kuburan ternyata memang ada perspektif lainnya ketika kita belajar di usia senja ternyata dalam jiwa manusia itu ketika sedang dalam proses-proses belajar dan apa berhadapan dengan anak-anak muda yang sedang bergelora yang disebut sekarang generasi milenial itu ada perspektif yang lain ya jadi jiwa manusia itu meskipun dia sudah senja tapi dia sedang selalu ya mencari kesempurnaannya dan perlu di eksplor ya banyak sisi-sisi jiwa manusia yang kompleks itu yang belum kita kenali ya dan kita kenali kalau kita terus berhadapan dengan ilmu-ilmu yang baru dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru memang ada hikmah yang besar dibalik nasihat Rasulullah yang mendorong orang itu supaya belajar sepanjang hidupnya ternyata banyak misteri jiwa manusia yang belum dikembangkan yang masih terpendam dan tampaknya belum sempat di eksplor ketika masa muda karena ditutup ya oleh rutinitas duniawi sehingga energi-energi terbaik itu belum sempat di eksplor oleh manusia itu yang tidak kenal pada dirinya sendiri dan dia justru ketika sudah senja cenderung ya decline ya cenderung memberikan posisinya menetapkan posisinya untuk turun perlahan-lahan pada dalam Islam secara spiritual secara keilmuan makin bertambah usia seseorang hendaknya dia makin memiliki grafik yang menaik mencari kesempurnaan kesempurnaan hidup melalui ilmu pengetahuan jadi hendaknya seorang muslim itu selalu memposisikan dirinya sebagai seorang musafir yang selalu mengadakan perjalanan jauh ya dan dalam perjalanan itu dia menemukan hal-hal baru dan menemukan angin yang berhembus dengan cara yang baru di negeri-negeri yang baru dia kunjungi banyak hal-hal yang dia lewati yang tidak ada di kampungnya sendiri di kotanya sendiri oleh karena itu sebagai musafir yang berjalan terus menuju satu titik kematian yang dia tidak pernah tahu kapan tibanya maka proses berjalan itulah yang dikendaki oleh Islam proses untuk menuntut ilmu itulah yang dikendaki oleh Islam dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengingatkan kita semua bahwa kalau besok hari ketika pagi hari tiba esok terjadi huru-hara kiamat yang berbahaya dan kehancuran semesta tetapi hari ini sebelum hari esok tiba hari ini bisa masih menanam kurma yang kita petik hasilnya beberapa tahun kemudian tapi proses menanamnya itu bisa kita lakukan hari ini maka Rasulullah mengingatkan tanamlah kurma itu hari ini meskipun esok semesta binasa jadi keharusan untuk melakukan eksekusi mengambil keputusan-keputusan dengan cepat untuk melakukan hal-hal yang terbaik hari ini meskipun kita tidak bisa merima hasilnya tidak mendapatkan hasilnya segera maka hendaknya seorang muslim melakukan satu keputusan untuk berproses meskipun dia tidak menikmati hasilnya itulah yang dikendaki oleh Rasulullah orientasinya adalah berorientasi pada amal soleh bukan memetik buah dari pekerjaan yang kita lakukan sebagai amal soleh itu soal hasil dan balasan diserahkan kepada Allah sepenuhnya yang penting kita sebagai muslim terus menerus berproses untuk mengeksplor mengembangkan potensi-potensi jiwa ketakuan kita yang masih belum mekar sepenuh-penuhnya oleh karena itu menuntut ilmu sepanjang usia adalah bukan sebuah keharusan tetapi dia sebuah kemutlakan di dalam ajaran kita oleh karena itu saya melihat dan melakukan penjagaan jarak terhadap Jakarta dan saya melihat Jakarta yang penuh hiruk pikuk itu dari perspektif kampung Inggris dari perspektif seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh sungguh berbeda ketika saya berada di titik pusat keramaian di ibu kota oleh karena itu diperlukan satu usaha terus menerusnya untuk selalu mencari ilmu-ilmu baru yang bermanfaat dalam kehidupan kita berapapun usia kita dan hadabilah hari ini dan masa depan dengan cara yang penuh dengan semangat dan optimistik karena Islam memberikan satu gambaran masa depan yang penuh dengan langit yang selalu biru tidak ada waktu untuk pesimisnya karena kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan harapan untuk selalu gembira menghadapi masa depan selalu ditanamkan oleh Rasulullah s.a.w. karena ganjaran yang sempurna hanya diterima oleh sang musafir di negeri akhirat yang abadi saya Yudi Pramuko tukang donat dari baru itu bertetua di semesta fasbir seberang jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Tuhan di dunia dan di akhirat adalah sama satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya Rab engkau lah pelindung kami lindungilah kehidupan kami dalam kehidupan di dunia ini engkau lah pelindung kami dalam kehidupan di negeri akhirat nanti yang tidak bertepi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati